Intro Halo, saya Rudi Andinata sebagai manajer tim dari Astramotor Resipi Yogyakarta Terima kasih pada video balap Telah selalu meliput kegiatan kami Di tahun 2022 ini, saya dengan tim mempersiapkan lebih matang lagi jelang One Trick Series 1 Karena saya dan tim, kalau misalkan tahun kemarin itu kan jadwal yang belum pasti Kita di kemarin itu kurang persiapan Kalau tahun ini, puji Tuhan, kita sudah melakukan setup, mengambil data dari 2 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu kita full team, 10 motor, 10 pembalap Kita mengambil data, mengambil settingan Untuk sesuai target, sesuai harapan Menjadi yang terbaik di event ke Jurnas seri 1 ini Dan di minggu lalu pun juga kita melakukan setup yang kedua Kita fokus di suspensi, kita juga memakai beberapa suspensi di semua motor Dan kita seminggu lalu itu melakukan khusus di expert Kita juga ada kerjasama dengan Ohlin, kita ada kerjasama dengan Kotik, kita ada kerjasama dengan RCD Kita melakukan setup dan kita melakukan ada komitmen khusus dengan mereka Bahwa kita akan melakukan yang terbaik Dan memilih pembalap, memilih sobleker tersebut Atau misalkan memilih nyamannya yang mana kita membebaskan Dan ini mungkin sejarah pertama di tim saya Dari zaman dulu balap Kita memakai beberapa suspensi dan ada technical support dari sobleker tersebut Untuk target, saya tidak pernah menargetkan untuk pembalap Karena saya yakin kepada tim saya, untuk mekanik, pembalap, semua Mereka berangkat dari rumah masing-masing Saya yakin kepada mereka bahwa mereka punya target khusus dari diri masing-masing gitu Jadi berusaha semaksimal mungkin, makanya kerjasama Bagaimana menjadi yang terbaik pada saat nanti di hari H balap Untuk progres, kita hasil selama 2 minggu Yang kita jalani 2 kali tes Sangat-sangat positif Sangat-sangat jauh ada peningkatan Ya mungkin dari setup, dari data Semua kita buka, kita cari Kurang-kurang-kurangnya Mungkin hanya tinggal penyempurnaan saja Pada saat nanti rest nanti Semoga sesuai harapan kita semua sebagai tim Intinya kita kerja keras Kita kerjasama, menjadi yang terbaik Terus untuk tahun ini kan Dengan adanya Boyerby Itu bagaimana bos? Mungkin ada target khusus Terus apa Pengaruh kepada teman-temannya lebih semangat atau lebih semangat? Kalau untuk dengan hadirnya di Boyerby Maaf, dengan hadirnya Boyerby di tim Asra Motorisi Untuk Yogyakarta Juga semangat baru untuk kita semua sebagai tim Semangat baru juga untuk Boyerby Dan saya juga terima kasih untuk Boyerby Juga dengan pes dua kali kemarin Dia sangat cepat adaptasi dengan motornya Tidak apa ya Sangat cepat sekali ya Tidak sesuai dengan apa ya Tidak saya pikir akan lama penyesuaian atau bagaimana Karena kita pun juga ada saling kenal Sebelumnya ternyata komunikasi juga sangat baik Dan setup juga cepat ketemunya Karena saya yakin dari awal Karena Boyerby itu juga pemakai Honda Pemalap pemakai Honda itu cukup lama Makanya tidak terlalu lama untuk Boyerby Secara komunikasi Karena kita sudah kenal lama Dan Boyerby pun juga pemakai Honda dari lama juga Kalau tidak salah dari 2005 Boyerby sudah memakai Honda Saya Rudi Trijaya Jangan lupa tonton terus video balap Salam satu hati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax